Keputusan boykot mendapatkan cukup banyak penentangan dari berbagai suku di Mekah yang mempunyai hubungan darah dengan pihak yang diboykot. Banyak dampak yang terjadi di luar harapan dan perkiraan kaum kafir Quraish atas pelaksanaan boykot tersebut, yaitu dengan semakin meningkatkan kemampuan. Dan semakin seringnya agama baru yang dibawanya menjadi bahan pembicaraan di kawasan Arab. Pada bulan Muharram, setelah hampir tiga tahun berlangsung, boykot pun berakhir. Dimotivasi oleh latar belakang hubungan darah, berkumpulah lima orang yang bertekad untuk merobek lembar perjanjian dan membatalkannya. Mereka adalah Hisam bin Amr yang sering mengirimkan onta yang penuh dengan pakaian dan makanan kepada pihak yang diboykot, Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mud'im bin Adi, Abu Al-Bukhturi bin Husam, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka sepakat untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan memulai misinya dari halaman Ka'bah. Zuhair setelah tujuh kali memutari Ka'bah kemudian menghadap ke khalayak seraya berkata, Wahai penduduk Makkah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hasim bin Asa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka, dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga lembar perjanjian yang telah memutuskan Rahim dan Zalim ini dirobek. Empat orang yang lain akhirnya berdiri satu demi satu, menunjukkan dukungannya kepada Zubair dan mencelah orang-orang yang melawannya. Meskipun kelima orang tadi telah berusaha sekuat mereka, namun Abu Jahal masih berusaha membujuk halayak yang hadir waktu itu untuk tidak melakukan apa yang diserukan oleh Zubair. Ia mengatakan bahwa urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini pada malam dimusawarahkannya pada saat itu. Setelah itu berdirilah Al-Mut'im menuju lembar perjanjian untuk merobeknya. Ia kembali dengan membawa lembaran yang tersisa di tangannya. Rayab telah memakan dokumen tersebut, kecuali pada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan namamu ya Allah dan tulisan yang ada nama Allah di dalamnya di mana rayab-rayab tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan lembar perjanjian tersebut sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang diboykot dapat menghirup udara bebas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.